Seperti inilah kondisi terbaru di tempat pengungsian banjir bandang, Dusun Panampung Desa Radda Kabupaten Luwutara, Provinsi Sulawesi Selatan. Para pengungsi saat ini sudah bisa sholat berjamaah di masjid. Tak hanya itu, pengungsi juga dapat menikmati air minum siap saji melalui mesin pengelola air jernih bantuan dari negara Jerman. Untuk informasi selengkapnya, berikut laporan rekan kami Muhammad Aliyah dari lokasi pengungsian Luwutara. Ya, saat ini pemirsa kita masih berada di kawasan pengungsian banjir bandang, Kabupaten Luwutara, Provinsi Sulawesi Selatan. Tepatnya di Dusun Panampung Desa Radda, Kecamatan Baybunta. Tepat di tempat kami berdiri saat ini, kami berada di salah satu kawasan masjid yang dibangun oleh relawan beberapa waktu yang lalu. Jadi, masjid ini dibangun dalam waktu yang sangat singkat, kurang lebih hanya 2 pekan saja ya, 14 hari. Dan masjid ini bisa terbangun dengan baik. Dan tepat di samping masjid ini, ini ada sesuatu yang sangat berharga sekali bagi masyarakat, khususnya warga pengungsian di tempat ini, yaitu penyulingan air bersih. Jadi, air di tempat ini bisa langsung dikonsumsi oleh masyarakat ya. Jadi, ini alatnya. Menurut masyarakat, ini bantuan dari negara Jerman ya, dari Jerman. Ini adalah penyulingan air bersihnya pemirsa berada di samping masjid. Dan ini bisa dikonsumsi langsung dan khusus diberikan kepada pengungsi tanpa harus dibayar. Jadi, para pengungsi yang ada di tempat ini dapat mengkonsumsi langsung air minum ini, karena air minum ini bisa dikonsumsi langsung ya. Ini penampungannya. Jadi, kita coba ini. Seperti apa rasa dari air minum ini yang katanya air minum ini bisa diminum langsung ya, Bu? Iya. Sehat airnya? Iya, saya. Rasanya lebih enak. Oh, rasanya lebih enak dari air minum biasa? Iya, iya. Oh, iya, iya. Ya, ini air dari penampungannya kita coba ya. Seperti apa sih rasanya air ini? Iya. Emang di leher bagus ya. Iya, betul. Rasanya tidak seperti air mineral yang lain ya, Bu, ya? Iya. Iya, jadi ini pengakuan dari masyarakat katanya. Ini sudah biasa diminum, Bu, airnya? Iya. Saya pakai ini. Iya. Masyarakat setempat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah di, khususnya di Jerman ya. Karena bantuan ini berasal dari Jerman. Wakkap filter air siap minum dari Sheben Ahren. Jadi itu dulu pemirsa yang bisa kami laporkan untuk Anda. Dari Desa Radha, Kecamatan Bayi Buntah, Kabupaten Lutara, Muhammad Alia untuk JOS Corine Channel. Jangan lupa.